Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di depan saya ini ada sebuah speaker column ya teman-teman speaker toa untuk pengeras di masjid atau di mushollah biasanya teman-teman atau untuk midlan enggak papa sama saja ini tulisannya speaker column speaker model ZS202C daya nominal 20watt impedensinya ini besar ya teman-teman sampai 500 nah ini khususnya untuk speaker toa ya temen-temen jadi kalau pakai power-power biasa enggak bisa ya temen-temen kurang impedensinya ini terlalu tinggi nih jadi disini saya mau menurunkan impedensi dari speaker toa ini dari tinggi ke impedensi yang rendah ya teman-teman dari berapa ini ya 500 ya teman-teman 500 Ohm sampai 1 kilo Ohm ini sangat tinggi sekali ini harus memakai amplifier khusus toa ya teman-teman teman-teman kalau impedensi yang seperti ini jadi disini saya mau merubah impedensinya yang rendah ya teman-teman jadi 8 Ohm bagaimana caranya langsung aja ini sudah saya buka sebenarnya disini ada spek apa ada itu ya teman-teman ada trafo OT itu enggak usah dipasang temen-temen kalau mau buat ampli-ampli biasa nanti pakai ampli seperti ini juga bisa ampli-ampli fire sebiasanya itu bisa ya teman-teman punya yang memakai impedensi yang rendah nah ini langsung aja saya buka spekernya dalamnya seperti ini ini terbuat dari aluminium ya teman-teman tebal sekali ini mantap ini oke kita singkirkan dulu nah ini sudah saya rubah kemarin itu pemasangannya secara seri semua teman-teman sini ada 42 speaker ya teman-teman seperti ini ini tertulis ini toa 8 Ohm ini impedensinya naik karena ada trafo OT nya itu ya teman-teman jadi lebih besar impedensinya nah ini saya buat impedensinya rendah ya teman-teman nanti trafonya nggak usah dipakai ya teman-teman trafo OT nya jadi kita yang jadi yang diperlukan kita itu ini untuk sebagai penahan agar tidak gampang jebol suara speakernya ini ya teman-teman agar speakernya aman maksudnya nah seperti ini kita pakai resistor 10W 10 Ohm dan pakai ini ya teman-teman kapasitor 2,2 micro 250 volt kalau teman-teman agak ada bassnya ya mikronya ditinggikan ya teman-teman tapi disini saya memakai 2,2 micro ya teman-teman jadi sekali lagi ini untuk agar bisa dipakai pada amplifier pada umumnya ya teman-teman bukan amplifier toa ya teman-teman sendiri karena berbeda jadi disini pemasangannya secara seri dan paralel saya menggunakan saya perlihatkan dulu dalamnya ini min ketemu min ya teman-teman ini diseri eh min ketemu plus maksudnya ini ini negatif ini positif ya teman-teman selanjutnya ini negatif dan ini juga positif di seri jadi ini seri ini seri terus kita paralel dari kedua-duanya ini ini positif masuk ke sini positif langsung ke kabel untuk ke out ampli dan ini negatif masuk ke sini negatif terus ke out ampli ya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman untuk pemasangannya seri dan paralel jadi untuk skema seperti ini teman-teman ini negatif positif negatif positif jadi positif dan negatif itu digabung nah positif dan negatif digabung terus yang negatif ini digabung sama negatif yang ini ini diparalel ini kan sudah di seri ini seri dan sekarang langsung dirangkum ini jadi paralel teman-teman ini negatifnya ketemu negatif dan positif ketemu positif ini paralel jadi masing-masing speaker itu ada 8 ohm teman-teman 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm sama dengan 16 ohm karena ini di seri ya teman-teman ini seri jadinya 16 dan ini seri 8 ohm tambah 8 ohm 16 ya teman-teman dari di seri tadi dibagi 2 karena ini paralel karena ini paralel ini termasuk hitungan 1 2 kenapa dibagi 2 itu karena ini satu area ini satu area dibagi 2 ya teman-teman jadi 16 bagi 2 ya ketemunya 8 ohm teman-teman aman untuk speaker speaker ya aman untuk ampli-ampli pada umumnya teman-teman dan untuk ujung pada itu ya teman-teman ini kan warnanya merah untuk positif yang negatif warna hitam ya teman-teman tapi disini kesambung warna biru sebentar nah ini tadi hitam negatif ya teman-teman yang biru positif ini sebenarnya merah cuma kesambungnya biru positif ini jadi untuk positifnya kita gabung caranya seperti ini teman-teman ini nonpolar ya teman-teman jadi nggak apa-apa dibolak-balik di gabung saja seperti ini teman-teman nah pemasangannya di positif pada itu ya teman-teman ada speaker nah seperti ini bisa dirapikan nanti oke jadi negatifnya nggak usah cuma positifnya saja sekarang saya tes pakai ampli mini itu ya teman-teman apakah bisa kita coba oke teman-teman saya memakai amplifier mini 12 volt seperti ini ya teman-teman dan ini kapasitor dan air kapurnya ditaruh ke plus speaker ya teman-teman saya memakai mic yang biasa ya teman-teman sebaiknya gunakan mic yang agak bagusan sedikit ya teman-teman oke jadi saya tes suara ya teman-teman ini suara saya nggak pakai mic ya teman-teman cek 123 dicoba cek 123 dicoba cek 123 ini jadi dengan air kapur ini kesimpulannya agar speaker ini lebih aman ya teman-teman enggak jebol enggak kemasukan suara-suara bass ya teman-teman ya teman-teman